Hai banyak hal-hal seputar terawih ya terawih Ustadz bagaimana hukumnya baca Nidak Bilal itu terawih Khalifatul Rasulullah Syedina Abu Bakar Ya Siddiq ya hahaha Ya Siddiq lopot ho ya teradau anhu radiyallahu'an sholatul jamiah ayo ya gimana ya hukumnya begitu sholat ini terawih ini kan dua-dua ya dua-dua dua rakaat salam dua sunat memang ada-ada hadisnya badannya sunat antar sholat nikah dipisah dengan kalam dengan bicara cuma usahakan jangan bicara yang takde perlona mending bicara yang bersifat zikir menyebut sohabat dengan enggak apa-apa tuh loh tapi Rasulullah kan tidak pernah Khalifatul ya enggak pernah dong Khalifatul Mada ya Pak maksudnya Khalifatul Rasulullah Sina Umar bin Khotob taradau anhu kok enggak pernah begitu Rasulullah ya enggak pernah dong ya Khalifatul Mada ya kan kayaknya Nabi nih ini ada Khalifah karena Rasul sudah wafat ya kayak bodoh ya tapi yang pasti dalilnya ada apa kesunahan kesunahan memisah antar terawih ini dengan pembicaraan ya bicara anda apa-apa malah saya teman-teman ada saudara di Jogja katanya ya terawihnya ala mahasiswa ya dia enggak pakai bahasa Arab pakai bahasa Indo ya Khalifah yang pertama saya Aubakaraya sedik iya betul ya terawih lanjut iya ada ya bagian masiswa aja nih boleh ya ada apa-apa lah ya Khalifah yang ketiga Usman bin Afan iya sip ya bangun lagi lanjut ya jadi benih asal jamiah ya boleh ya konyol ya tapi enggak ngefek kesahnya terboleh itu paham ya enaknya jadi banyak hal-hal seputar terawih yang menjadi persoalan diantara kita kadang kita enggak 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 respon ya tidak perhatian kadang-kadang ketika ditanya kita enggak bisa kadang-kadang ya kemudian bagaimana sholat ta apa sholat witir witir selalu digandeng dengan tarawih Ramadan khusus bulan Ramadan witir itu memang sunat lebih afdol dilakukan setelah sholat tarawih ya kalau di luar Ramadan witir itu sunat di akhir malam ya Nabi bersabda jadikanlah sholat terakhir malam mu adalah sholat witir maksudnya apa kalau kita alai Allah diberi kesempatan bangun malam untuk sholat malam maka nanti yang terakhir usahakan sholat wetir apakah ada bisa tahajud dulu habis tahajud terus sholat hajat ya mungkin apalah terserah kalau sudah enggak enggak ada sholat lagi baru wetir mungkin ibadah saja wetir paham ya nah wetir boleh begitu itu di luar Ramadan kalau Ramadan khusus Ramadan wetir itu yang sunat digandeng digandeng dengan tarawih digandeng maksudnya Maren tarawih langsung wetir berapa rokat wetir paling banyak berapa sebelas sebel sebelas dua 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 satu yang biasa kita pakai tiga dengan dua kali salam dua rokaat salam satu wetir digandeng boleh boleh tapi makruh tiga rokaat wetir digandeng boleh sah boleh cuma makruh karena apa mirip dengan sholat maghrib boleh tapi makruh paham itu seputar wetir Ramadan saya pingin saya biasa tahajud tahajud Ramadan gimana sementara wetirnya habis terawih apa nanti saya habis tahajud nanti malam boleh wetir lagi jawabannya boleh asal niat nyambung dengan wetir yang tadi habis terawih berarti wetir yang tadi malam nanti malam berapa rokat ganjil atau genap nah yuk genap kalau ganjil ganjil apa ganjil genap wetir maknanya ganjil nah berarti anda kalau ada orang pengen nyambung wetir nanti di akhir malam ya maka wetirnya harus rokatnya harus genap loh kan wetir bah iya kalau nanti wetir di akhir malam ini ganjil dengan niatan nyambung dengan wetir yang habis terawih tadi kan malah jadi genap bukan wetir namanya paham ya ya itu boleh asal niat nyambung niat nyambung dengan wetir yang ya tapi mungkin jarang-jarang ya jarang-jarang ya baik kalian pulang di masyarakat macem-macem ya imamnya ya bodohnya kancang bodohnya balapan akhirnya secepat apapun imamnya kalian tidak boleh mendahului jangan mendahului bersama saja makruh makruh dalam artian dapat menghilangkan pahala 27 emang kayak lumba-lumba ya 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 jadi harus selesaikan Allahu Akbar baru kami Allah baru makrum Allahu Akbar ini pun berkancang candisa lah ini tidak apa-apa usahaya kalau terlalu lambat jauh tidak apa-apa kok jangan sampai lambatnya melebihi 3 Rukun Lambat gelu kalian Imam Ruko Pakun Bismillahirrahmanirrahim Imam Itidal Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai sujud Ar-Rahmanirrahim Cekah Maliki Yaumiddin Sujud boleh Iya karena butuh Pakun Sampai ke imam dari sujud Kedua Anda Pakun Berdiri Anda batal itu Berarti Anda Ketinggalan tiga Rukun Batal Sambil nama Enak Pakkenak Apalagi masuk tipologi Yang berarti Ulkiro'ah Ada tipologi orang yang memang Bacaannya lambat Tak bisa kancang Kalau cepat malah dia Futalufut Tol tapi tol Hanya lambat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman Kancang lah ya Kancang lah Bapak kancang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya kan Langsung dapak ya Paham tak ya Ya Nah bisa jadi nanti Kalian menjadi imam nanti Kalian jadi tokoh Jadi kiai nanti Hati-hati Ya Cukup Jangan lupa like And subscribe video kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!